Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan acara ya pelantikan Murus Ibu Undang Islam Cabang Jakarta Periode 2020-2021 Yang dipimpin tadi oleh Adinda Suwardi Dan sektirnya siapa tadi? Pak Maktur Dan yang jajar aja tadi sudah dilantik, sudah disumpah Oleh Adinda Afandi Ismail Dalam kesempatan ini Saudara-saudara Dalam event sejarah Dengan dasar surat al-fateha Ikhtinah sirat al-mustaqim, sirat al-adrinah an hamta alayhim Wairil maktubi alayhim walatau Anda lihat Kita minta setiap hari lewatan pateha itu Ditunjukkan jalan yang lurus Yang mana yang lurus itu Jalan orang terdahulu sebelum kamu Dalam patehaiki sebelum kamu itu siapa? Saya edisikan Ya, kurang lebih 34 atau 35 tahun lalu Kalau dihitung dari tahun 1980 Kalau dari 1983 Kurang lebih 38 tahun lalu Saya merente, saya berjuang dengan beberapa kawan yang ada Untuk berupaya bagaimana AMB eksis dengan azaz islam Jadi jangan kita dibalik-balik kita yang sempalan Yang sempalan pihak teman kita sana Yang diistirahatkan AMB DIPO Kita teman-teman yang konsisten Memperjuangkan, pertahankan azaz islam Jelas? Jelas Jelas D Halo Sekali-sekali ngisau menolong dia Atau 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 Itu Ya Jadi saudara-saudara Itu Apa? Alu sejarah Yang kedua Alu sejarahnya adalah Khoir dan Bapadu Diadai Walau Bukan Jalan orang-orang yang Allah murkai Bukan Jadi kalian jangan pilih jalan yang Allah murkai Siapa itu mereka itu? Lihat sejarah Mereka itu dalam konteks HMI Ya yang bukan ikut bersama kita Buktinya apa kesalahan mereka? 15 tahun telah berjalan Kemudian Kongres di Candi Mereka kembali lagi tahun 1999 Kepada azaz islam Ini tahun 1986 Ngapain? Ganti azaznya Atau Atau Itu yang harus dipahami Jangan dipikir Enggak ini Enggak pakai otak ini dulu Artinya Ya Ini terutama Adinda-dinda Puhadi yang Orang-orang hasbihan Soal sejarah juga Mesti disadari Bukan kita Klaim paling benar Kita tidak Punya hak Klaim paling benar Tapi kalau dalam konteks alur Al-Fatihah Jalan yang lurus Kita sudah di jalan yang lurus HMI yang benar Yang berpacu Dalam konteks waktu tadi Mengacu kepada Selatan Pani Bukan kepada yang lain-lain Nah Sekarang kalian dilantik Suwati Sama Maktul Dengan jajarannya tadi Ya Ketua Suwati Jadi Ibu Yuli Jadi Seolah Pimpin dalam konteks Baik KMI Iwan Maupun KMI Wadinya Tetap Konsisten di jalan yang lurus Nah Berbahagia lah kalian Karena pada zaman saya Tadi kata Pak Suwati Saya dianggap pemecah lah Beraget Beraget Yang pemecah Pemecah Tadi saya sudah terangkan Dan Saya hanya konsisten Sekarang diteruskan oleh Adinda Ismail Untuk Tetap Bertahan kepada Sistem dari Hajar Islam Yaitu Dasar Azaznya Di HMI Di ADAT Pasal 4 itu Azaznya Islam Itu jadi pertahanan Sampai sekarang Dan berhasil Jangan dikira gak berhasil Apakah mungkin Harian Masjidat Tuhan 3 itu Berapa-berapa cabang sekarang Adinda Sekarang 50 lebih 50 lebih cabang 50 lebih cabang Dulu jaman saya cuma 11 cabang Wah Bukan itu peningkatannya Berkali-kali lipatnya Gimana saya berani mengklaim ini berhasil Janji Allah Surat Muhammad Ayat 47 Surat 47 Ayat 7 Surat Muhammad itu Surat ke 47 Ayat 7 Anda buka kurang aja Supaya jangan saya ngalah Ada sebab Sebab saya minta kewati Ada di download Quran yang di HP itu Surat 47 Ayat 7 Tolong dibaca Supaya kalian yakin Betapa kita ini Di jalan yang lurus Mengikuti Ajaran Islam Bukan ajarannya Lain-lain Ini Jangan diiklim nanti Saya ngajarkan Ya gak dengar Ini ajaran Islam Saya yakin Atas pembimbingan Allah Makanya Sampai hari ini HMI MPO Tetap eksis Dan sudah lebih 50 cabang Dasarnya juga Lihat kelompok lain Maafkan saya Maafkan saya Banyak Siapa yang belum nonton aja Setelah Gak ada Ada pernah saya satu Saya ingat Marhaib Mana sekarang Gak ada Itu contoh sederhana Ya Dalam konteks pertahunan ideologi ini Dan mereka Yang melawan ini Tetap ada Dengan sekarang Membentuk RUU AIB Pakai tolong baca Buku saya itu tadi Ya Yang menjadi Beritulah Argumentasi ya Ilmiah Bisa siapa tanggung jawabnya Semalam Kalau anda lihat TLC Itu merupakan Satu Penjunggil Balikan Fakta Oleh Kadar PDIP Si Akhtri Adana Karena dia mengungkapi PDIP Betapa mengejuangkannya Kemudian Dia mendasari Kepada Pancasila 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 itu 45 Ya Dengar gak semalam Padahal faktanya Di ADAT PDIP Itu Pasal 5 Ayat 1 Jumtuh Pasal 6 Jumtuh Pasal 10 PDIP Biar anda lihat Itu sudah dirubah Untuk Memperjuangkan Pancasila 1 Juni Pasal Pancasila 1 Juni Itu apa Coba bukain Buku saya Yang kecil Bukan yang kecil Ya Biar anda lihat Sejarah betul lah Ilmiah Ini pentingnya sejarah Ya Dan ini Dalam suasana Pelantikan Yang sakral ini Anda dinantik Untuk Mengemban Amanat Gak lama Cuma setahun Anda jangan lewatkan sejarah Jangan lewatkan sejarah Ini ekon sejarah kalian Ekon sejarah saya sudah berlalu Ya Dan saya tidak boleh ikut campur urusan HMI Karena tradisi kita HMI Aluni Sudah aluni Jangan lewat ikutan Kok sudah ada tempatnya dikahi Ini HMI Independent Betul-betul Hanya tunduk patuh kepada Allah Dan Rasulnya Turut Quran dan Wajib Serta Ada ARK HMI Coba halaman 6 Udah lihat Udah lihat halaman 6 Tentang sejarahnya Pancasila Nah anda lihat Pancasila 1 Juni Yang dikembangkan oleh Soekarno Baca Apa isinya Coba Maktub 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 Cek jen kan Maktub Cek jen kan Yang dikembangkan oleh Soekarno Yang 1 Juni aja Ya biasa Burang apa alunya Pancasila Soekarno 1 Juni 1945 1 Kebangsaan Indonesia Dalam kurung nasionalisme Dua, internasionalisme Dalam kurung Free kemanusiaan Tiga, mufakat demokrasi Empat, kesejahteraan sosial Lima, ketuhanan yang berkebudayaan Insinyur Sukarno Menenamkannya dengan istilah Pancasila Jelas ya? Nah sekarang yang 18 Agustus Sebelahnya Pancasila, Piagam, Jakarta 22 Juni Tahun 1945 Satu, ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dua, manusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin Oleh, lipat kebijaksanaan dalam Pengusahaan perwakilan Limit keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Disepakati para pendiri bangsa Di BPUPKI SHG menjadi konsensus nasional Tanggal 18 22 Juni Piagam, Jakarta Ya itu 22 Juni Padahal tanggal 18 1945 Itu 18 Agustus itu mengabdorsi yang dari Pasir Piagam, Jakarta Tapi, kewajiban menjalankan syariat Islam Tujuh kata itu dicorek Gantinya apa? Inilah sumbang sih Dari KIAI besar kita Waktu itu Ki Bagus Halikus Sumo Ki Bagus Halikus Sumo itu Itu Ketua Umum Muhammadiyah saat itu Tahun 1942 Sampai 1952 Kalau tidak salah Itu Ki Bagus yang itu sumber Kenapa Ki Bagus Menggantinya dengan Ketua Nama Yesa? Karena Tujuh kata itu Dianggap Oleh banyak orang Indonesia Timur Alasannya begitu Kemudian Kaibun Jepang Kemudian minta bantuan Bung Hatta Bung Hatta melobbi Kasman Siuli Mejon Jaksa Agung Pertama Republik Indonesia Dari Mas Yumi Untuk supaya diganti Nah sementara Karena para KIAI Sudah pada pulang Kan sudah kembali 7 Agustus Ini kan kejadiannya 8 Agustus Jadi misalnya Wahid Hasim Sudah pulang ke Jomba Kemudian Aku Salim Gakitunan Kemudian Karim Zakat Juga Gakitunan Nah di lalaknya Masih ada Yang namanya Ki Bagus Dalam forum Sidang PPKI Jam 10 Pagi Takal Masih ada Cuma 2 jam Maka Nubinya itu Dimanfaatkan Dalam pengerjaan Muzidik Oleh Ki Bagus Baiklah Dicorai 7 kata Tapi gantinya Ketua Nah ini disemakati Soekarno Tanah-tanah Harta Tanah-tanah Panitia Sembilan Semua Tanah-tanah Artinya apa? Artinya Pancasila 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 1745 Yang diperjuangkan oleh Soekarno Yang disebut Pancasila Enggak dipakai Yang dipakai ya Hasil dari Pioto Jakarta Tapi dirubah Dalam pengertian Silah pertamanya Ketuhanan Yang mahal Dan itu yang berlaku Sampai hari ini Jadi pakai logika Historis dan Yudhis Berlakunya Pancasila Pertama kali Diundangkan Atau disampaikan Dalam Bidaklonya oleh Soekarno Itu adalah 18 Agustus 1945 Betul? Pertanyaan seriusnya Kenapa Jokowi Bikin Kepres 2016 Melahirkan Pancasila Itu 1 Juni 1945 Kemudian Diperingati Menjadi Setiap tahunnya Jadi Libur Nasional Karena 1 Juni 1945 Akhir Pancasila Ini Historis Dan Yudhis Atau tidak Halo Coba jawab bro Ini Historis Atau tidak Keputusan Menjadikan Pancasila Lagernya 1 Juni Tidak Tidak Yang Historis Yudhis Kapan 8 Masa 1 Ini Gak Nah Pertanyaan Yang kedua Kenapa PDIP Anaknya Soekarno Sendiri Namanya Ibu Megawati Kenapa Tetap Memerjoakan Pancasila 1 Juni Nah Anda lihat Pancasila 1 Juni Poin kelima Jadi Pancasila 1 Juni 1 Juni Ketuhanan Yang berkebudayaan Beda Beda dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Beda Beda Kalau Tuhan Yang berkebudayaan Pertanyaan serius Budaya menurut siapa Kedua Kalau kebudayaan Menurut komunis Yang menentang agama Maka Hal-hal Yang berkaitan Dengan agama Boleh ditolak Karena kebudayaan Menolak Kalau menurut barat Yang free sex Film-film porno Jadi boleh Karena Tuhan Yang berkebudayaan Tali perut Jadi boleh Dan semuanya Boleh dan boleh Tapi kalau Ketuhanan Yang Maha Esa Usulan dari Ki Bagus Merujuk kepada Surat Al-Ikhlas Coba Sebut Surat Al-Ikhlas Semuanya Tanyaannya Kenapa namanya Surat Al-Ikhlas Tapi tidak ada Kata-Ikhlas Disitu Nah ini Mesti belajar Dalam konteks Nanti kalau di LDK itu Kasih Tadu Atau LK1 Ngewatin DB Bahwa Kata-Ikhlas Disitu Artinya Murni Murni Tuhan kita Hanya Kalau Murni Tuhan kita Enggak ada Yang lain Diukur Dari Tiga Satu Kalau Kamu Ikhlas Kalau Raya Indonesia Diiklas Ukurannya Satu Mau Dan Belah Diatur Oleh Hukum Hukum Allah Ulangi Kalau Ikhlas Mau Diatur Oleh Hukum Hukum Allah Dan Rasul Ulangi Satu Satu Kedua Siap Menanggung Resiko Menegakkan Ajaran Islam Siap Menanggung Resiko Menegakkan Ajaran Islam Tiga Istiqomah Tiga Istiqomah Orang Istiqomah Bisa Diukur Dari Tiga Hal Satu Optimis Tiga Sangat Optis Walaupun Sendirian Ini penting Dalam perjuangan Saya Dulu Itu Semua Sudah terima Senggal Muhammad Diat Terima Semua Organisi Dutrima Semua Hai Minha Semu Tiga Benar Ini Tidak Tidak Ini Turunan Dari Doktrin Komunis Karena Mendunggalkan Sesuatu Berarti Menidakkan Yang Lain Apa Penting Yang Di Negara Komunis Apa Ada Ideologi Lain Selain Komunis Gak Boleh Ini Bertik Tangan Kebinekaan Tunggal Ika Kita Katanya NKR Bineka Tunggal Ika Kita Walaupun Berbeda Beda Tapi Satu Persakuan Indonesia Kemudian Kita Kemanusianya Hadil Dan Berada Kenapa Jadi Harus Satu Satunya Jadi Anda Lihat Tren Tren Ini Dari Sebenarnya Dari Tahun 19 Kemudian 1948 Kemudian 1965 Kemudian 1984 Kasus Tanjum Priuk Dan Sekarang Tahun 2020 R. Buku HIP Anda lihat Sejarah Ini Sejarah Ini Ajaran Islam Dalam Konteks Surat Al-Fateh Tadi Perhatikan Sejarah Garis yang Lurus Kamu Ngikutin Siapa Nol Karena Itu Waktu Itu Saya Tahun 83 Sampai 86 Saya Ngikutin Garis Masyuni Saya Pernah Dididik Langsung Sebagai Tokoh Ketua Masyuni Langsung Dengar Betul Ikut Perkateran Di Dewa Jadi Saya Mengerti Sejarah Terus Saya Memperhatikan Surat Al-Fateh Ini Menar Cocok Bukti Sudah Lepas Gagal Mereka Tapi Mereka Tidak Tidak Cembuh Mereka Sekarang Karena Berani Membuat R. O Bahan MPR Nomor Dua Lima Gak Dipakai Sebagai Konsedera Tapi Semalam Saya Lihat Di LC Dipakai Apa Yang Dipakai Gak Gak Itu Kan Penipuan Sejarah Nah Harusnya Ingat Ya Orang Yang Ngomong Gohom Terus Langsung Dipidana Siapa Ratna Sarumpay Ngomong Disiksa Di Bandung Terus Faktanya Enggak Ditangkendak Nah Ini Dimana Si Atria Dahlan Ngomong DLC Katanya 18 Agustus Padahal Faktanya Sejarahnya Dia Memperjuangkan 1 Juni Dan RUU nya Di Pasal 7 Ada RUU Pasal 7 Yang Mengendaki Untuk Perubahan Pancasila Pasal 7 RUU HIP Jadi Tidak bermaksud Kita Ngarang-nggarang Bisa Anda Lihat Dengan Dengan Sampai Jelas Disini Di Halaman Apa Ini Dari Ini Dari Sini Halaman 15 Bahwa Bahwa Dengan Penuh Kesadaran Yang Objektif Sistematis Toleran Jujur Benar Dan Adil Sudi Kiranya Perlu Diperhatikan Aspirasi Rakyat Sebagai Berikut Satu Bahwa Ada Ketidakjujuran Ketidaksalaran Pasal Dan Ketidakadilan Dari Dari Salah Satu Partai Pemusuh Atau Pemusuh RUU HIP Yang Kini Berubah Untuk RUU BP IP Yaitu Dari BDIP Yang Dalam AD Atau ART Pasal 5 Ayat 1 Pasal 6 Pasal 10 Kemudian Ada Dalam Misi Misi Partai Tersebut Kemudian Diperjuangkannya Lagi Menjadi RUU HIP Kemudian Mau Dibubah Menjadi RUU BP IP Pasal 5 Ayat 1 Partai Perasaskan Pancasila Sebagaimana Termaktub Dalam Kebukaan Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Jiwa Dan Semangat Kelahidannya Pada 1 Juni Tahun 1945 Pasal 6 Partai Adalah A Alat Perjuangan Guna Membentuk Dan Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 145 Visi Misi PDIB Visi Misi Misi Partai Adalah Keadaan Pada Masa Depan Yang Didakkan Oleh Partai Dan Oleh Karena Itu Menjadi Arat Perjuangan Partai Berdasarkan Amanat Pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Adalah Alat Perjuangan Guna Membentuk Dan Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 1945 Terus Udah Menjadi ADRD Udah Menjadi RU Maka Kita Harus Lihat Siapa Yang Bertanggung Jawab Dalam Peristiwa Ini Sekaligus Siapa Saja Yang Setuju Agar HIP Disepakati Sebagai Rancangan Undang Undang Inisiatif DPR Kalau Diterusuri Kebelakang Dapat Diluka Beberapa Pihak Yang Terlibat Penyiapan Rancangan Undang Undang HIP Yaitu Satu Tim Pinan Dan Orang-orang Dari DPIB Dua Tim Pinan Dan Orang-orang Dari Balik DPR RI Tiga Tim Pinan Partai Koalisi Khusususnya PDI Empat Seluruh Praksi DPNRI Praksi PDI Praksi Partai Kogar Praksi Kerindra Praksi Partai Nasda Praksi Partai Kebangkitan Bangsa Praksi Partai Amanat Nasional Praksi Persatuan Pembangunan Kejali Praksi PKS Dan Praksi Partai Demen Pembangunan Pembangunan Nah itulah yang harus bertahun-jawab Pertanyaan seriusnya Apa Gerakan HMI Yang selalu meluruskan sejarah ini Nah itu tantangan Adinda Swaji Karena Anda tinggal di Jakarta Memobilisasi Jakarta ini bisa sekali Dengan kekuatan mahasiswa Yang selama ini kekuatan mahasiswa sudah sedang tidur Tergelam Dapat dihitung lagi sebagai sebuah gerakan Nah ini dalam momentum Juga Adinda Esmail yang Apadi bagaimana Gerakan nasional yang bisa Jangan lagi kalian terprovokasi Pikiran-gulah Gak usah ikut-ikut campur Ini urusan politik Urusan akidah Kenapa? Karena pasal Dari undang-undang dasar 45 Khususnya pasal 29 ayat 1 Yang mengatakan Negara Republik Indonesia Berdasar kepada ketuhanan yang mahasiswa Ini yang dicoret Silat Pancasila dari 1 sampai 4 dicoret Berlaku kotong royong saja Gimana coba? Jadi nilai-nilai tau Gitu hilang Ini yang gak banyak dibegerti Jangankan rakyat anak MI nya banyak gak ngerti Nah oleh karena itulah Atas keizin Allah Saya satu-satunya alumni yang hadir disini Digerakan nanti saya mau datang Kalau mau males-males juga Ngapain juga Tapi Allah gerakin dan kalian terima dengan baik Ayolah Saya buka konsep yang sangat jelas Tidak acak-acakan Tidak ngacu Nah menurut yang menghukum Namanya hukum pidana Ciri khas hukum pidana Salah satu azas Adalah telah selesai dilakukan Jadi tindak pidana telah selesai Apa berarti telah selesai itu Jadi ADIRT Jadi RUU Kemudian jadi visi-visi dari partai Berarti sudah selesai dilakukan Tinggal disetujui apa tidak oleh presiden Itu soal lain Tapi kerjaan partai Dan tadi fraksi-fraksi yang ada itu Harus bertanggung jawab Kenapa mengubah Pancasila Dimana aturannya Ada di pasal 107 Undang-undang nomor 27 Tahun 1999 Tentang pangkat terhadap ideologi Ada ada di pasal 107 Mengubah Pancasila Jadi kita punya dasar penuh yang buang Nah harusnya Nah ini harusnya Ini kita tidak perlu repot-repot sebenarnya Kalau polisi dan kejaksaan bertindak Untuk memeriksa orang-orang partai tadi Ya Jadi ingetin 2 menit lagi Jadi dalam kontek itu Saudara-saudara Tolong dengan elegan HMI bikin denegasi Datang ke Kapolri Bertanya Kenapa tindak pidana yang sudah terjadi ini Kok tidak diperiksa oleh polisnya HMI nanya resmi kan boleh Datang juga ke DPR juga boleh Kenapa kalian melakukan tindak pidana Kecuali PKS dengan Demokrat TNI Oh kalau ini jalan Kalian memimpin bangsa ini Bisa jadi terituran Muncul lagi nama besar HMI Dan siapa itu MPO Bukan yang lain-lain Karena yang ini maafkan saya Mungkin tidak punya ibunya Kalaupun ada ilmunya penakut Ya no Oleh karena itu Ini momentum sejarah Mau gak kalian ambil sejarah ini Kalau gak lewat Apalagi karena di masa cukri Ada satu tahun Ngapain Program apa yang anda buat Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Sebelum saya akhiri Anda punya tantangan sejarah Perhatikanlah surat Al-Fatihah Anda ikuti jalan yang lurus Atau anda ikuti jalan yang Allah murkai Jangan sampai anda ikuti jalan yang Allah murkai Nanti menyesal seluruh hidup Karena di akhirat anda Tempatnya bukan surga Anda neraka Karena anda mengkhianati Perjualan bangsa ini Mengkhianati diri sendiri Mengkhianati Allah Allah ini sudah jadi dasar negara Dasar negara Republik Indonesia Ini adalah ketuhanan yang Maha Esa Pasal 29 ayat sah Sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Siapa yang dimaksud ketuhanan Maha Esa? Allah Dimana Allah disebut? Di muka timah alinya ketiga Berkat rahmat Allah Dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia Allah itu punya hukum Punya apa namanya hukum Islam Harusnya hukum Islam Bernaku di Indonesia Siapa yang memperlakukan? Menurut Pasal 5 ayat 1 Sebelum di amandemen oleh MPR tahun 2002 Masih berpunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi Dalam membentuk undang-undang Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Sekarang sudah di amandemen Pasal 5 ayat 1 Menjadi kewenangan presiden saja Dalam konteks mengusulkan undang-undang Disetujui oleh DPR Hak DPR Kewenangan DPR dipindah di Pasal 20 dan 21 Kupu D45 Kalau DPR yang mengusulkan undang-undang Presidennya menyetujui Maka menurut tata negara Di Indonesia Yang berhak membuat hukum Yang berhak menegakkan hukum Secara konstitusi Ketata negaraan Adalah presiden dan DPR Pertanyaan saya Dan kita sebagai kader HMI Kalau presiden dan DPR Iman, Islam, dan takwanya Betul-betul bisa dibanggahkan Bisa dianggap gurub Biar sakkana ditakwa kepada Allah dan Rasulnya Maka pertanyaannya Bisakah lahir hukum Islam? Sama jawab Bisakah? Bisa atau tidak? Logika terbaliknya Bisa atau tidak? Tidak Anak kata presiden dan DPR Ingat itu Sudah 7 kali 7 kali ganti presiden 75 kali merdeka Lebih 2 bulan Ya turun lebih Ribuan ganti anuger DPR Karena sekali periode 560 Sampai hari ini Hukum Islam Dalam konteks hukum bidang Dalam konteks hukum internasional Dalam konteks hukum tata negara Hukum Islam tidak berlaku Pertanyaan seriusnya Dengan janji-janji kita Dan himbauan-himbauan kita Di surat Jum'abah Pada waktu surat Jum'abah Saya orang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan jangan kamu mati Melainkan dalam keadaan takwa Pertanyaan seriusnya Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Itu semua ulama Sepakat dengan definisi takwa itu Nah pertanyaankan saya Ketika sekarang kita jadi orang Indonesia Ketika kita hidup dalam dimensi hari ini Bagaimana ketakwaan kita Apakah hukum Islam berlaku? Tidak Lalu bagaimana? Apakah kita taat kepada Allah? Ini yang dipikirkan Sudah 75 tahun Dan sejarahnya ada sama Anda sekarang Anda mau merubah atau tidak? Kalau enggak Maka 75 tahun ke depan lagi Anak cucu Anda Cicit-cicit Anda Juga hilang begitu saja Mungkin sudah tidak ada agama Islam Karena sudah dipotong Berlaku undang-undang ini Tidak ada lagi orang mengerti Tuhan yang mahasiswa Yang ada yang berkebudayaan Jadi saudara-saudara Ini persoalan serius bangsa kita Saya tidak kompor Untuk apa kompor-kompor begini Ini intelektual Anda punya otak Anda punya pemikiran Anda punya data-data Anda yang saya tulis dengan serius Bukti terkukis itu konkret Tidak cuma omong Sekarang adalah Generasi HM ini Anda Yang menanti untuk perubahan Bahasa Iban Oleh karena itu Dengan homo Langkah yang Anda bisa ambil Dicentin Kajian yang serius Bagaimana menyambut Tritura ini Kemudian Anda datangi Kapolri Anda datangi DPRRI Jangan sampai Terjadi Bunuh-bunuhan lagi Negara ini Kalau dari tahun 1926 Sampai kemarin Terakhir 1984 Sudah jutaan orang mati Jutaan orang mati Gara-gara ideologi yang tidak jelas ini Maka hanya dengan ajaran Islam Pancasila bisa berkesesuaian Sebab pertanyaan saya Kalau Pancasila dan Islam dipisahkan Bagaimana menjalankan silah pertama Ketuhanan yang mana esat Bagaimana caranya Bagaimana caranya keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau tidak dikaitkan dengan Firman-firman Allah Yang ada dalam alpuran itu Bagaimana kemanusiaan yang adil dan berada Mau berjalan Persatuan Indonesia mau berjalan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusaratan Perwakilan mau jalan Tidak jalan Yang sekarang jalan adalah Liberalis kapitalis Dengan one man one vote Adanya pilpres Adanya pilkada Ini bukti Silah keempat Tidak jalan Tapi semua rakyat Tidak jalan Koto-koto Tidak protes Silah keempat Tidak jalan Jangankan Quran Silah keempat Tidak jalan Kan harusnya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusaratan Perwakilan Mustinya lewat perwakilan Tidak boleh Bayat langsung Dan tidak ada kata demokrasi Dalam mana sempat Ini anak-anak Hal kita ini Janganlah kita jadi orang Oon 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 itu apa? Belum Tidak berhenti Jadi seperti kerboh Dicocok Indumnya kemana-mana Anda adalah kata remi Katanya tadi Mau melaksanakan Aktualisasi Karakter Insan Tulen Apa Untuk cita-cita Apa ini tema? Tema apa ini Kalau Anda tidak kaitkan Dengan situasi yang sekarang Dan konteks Tanji Dan jangan sekali lagi Ada pandangan Kalau kita ini Menegakkan Dengan Islam Dituduh Bikin negara Islam Tidak ada Usaha Dengan negara Islam Tidak ada Ini urusannya Konstitusi Perintah dari Pasal 9-1 Bahwa dasar negara kita Adalah Tuhan Tuhan yang dimaksud Allah Allah itu punya hukum Namanya hukum Islam Harusnya hukum Islam Yang berlaku Tapi problemnya Sudah 7 kali ganti presiden Sekian ribu banyak Anggota DPR Yang iman Islamnya Ketakwanya Tidak bisa dibanggakan Itu problemnya Oleh karena itu Kita tampil Kedepannya Jangan lagi Cuma dorong mobil Nogok Dorong mobilnya Jangan tidak ditinggal Tidak boleh lagi Lagi biru Kita harus muncul Kenapa tidak Muncul presiden HMD Dari HMD Dimunculkan Presiden Republik Indonesia Ketelapan Muncul Kenapa Karena Langsung Ikutin orang lain Tidak bermaksud Jangan ditunggu Habisi Jangan HMD Ini adalah Untuk Pertarungan Ideologi Karena Kalau kita Tidak siap Yang siap Siapa Yang tujuan presiden Tadi itu Kayak begitu Gitu Modalnya Gimana sih Belikanya Kalau yang tidak berani Berjuang Cicing Kardolin Da'ar Podol Ulin Cicing Di rumah Tapi Jangan minta Surah Masa Budaya Meminta Surah Jadi Ketua Kepahian Sekiranya Gitu Aja Setelah Disini Ada Pimpinannya Ada Bay Behind Ada Bako Ada Cabang Tidak ada Rapat Serius Misalnya Rumuskan Kepalikan Tadi Tampil Dalam Sejarah Jangan Ragu Ragu Kemudian Yang Internal Kita Harus Pakat Tolong Yang Lain Masih Ada Terpengaruh Oleh PBH Minyesi Anyong Tolong Itu Tidak Benar Tidak Konstitusional Dan Itu Menjadi Apa Namanya Yang Dimaksud Orang Orang Yang Sepuruh Yang Manusia Dalam Konteks Dia Mengingkari Perjanjian Kongres Itu Perjanjian Anda Baca Surat 8 Ayat 55 Ya Saya Dosen Sampai Hari Ini Perluan Tinggi Ilman Orang PT Iki Pakultas Syariah Nah Ini Sebelum Diakhiri Membuka Surat 8 Ayat 55 Mana Ada Orang Yang Tadi Belum Dibuka Ini Penting Ini Karena Baca Baca Cepet Al-Anfal Al-Anfal Ayatnya 55 Dan 56 Ya Sesungguhnya Makhluk Berdar Dan Bernyawa Yang Makhluk Dalam Pandangan Allah Ialah Orang Orang Al-Anfal Karena Mereka Tidak Beriman Yaitu Orang Orang Yang Mereka Perjanjian Dengan Kamu Kemudian Setiap Mereka Menghianati Janjinya Sedang Mereka Didatangkan Kada Allah Kan Kongres Perjanjian Hidham Sepahkan Sudah terpilih Bener Itu Jangan Dikirani Soal Demokrasi Ini Demokrasi Ini Perjanjian Yang Dihianati Jangan Sekarang Dihianati Bertentangan Dengan Al-Quran Bukan Kalau saya Bisa Dibohongi Walaupun Pendirinya Tapi Allah Bagaimana Bohongin Bola Itu Komitmen Inilah Namanya Kader Intelektual Dari Bulel Alba Pakai Otak Yang Cerdas Dan Dalil Jangan Sembarang Dalil Semoga Ada Bangkutnya Assalamualaikum Bola Bola Bola